Kebakaran melanda lahan seluas 4 hektare di Kapanewan Lenda, Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta, Jumat siang. Diduga kebakaran terjadi akibat warga membakar sampah. Kebakaran juga mengancam sekolah hingga perbukiman. Kebakaran ini melanda lahan jati seluas 4 hektare di Kalurahan Jati Rejo dan Kelurahan Sido Rejo, Kapanewan Lenda, Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta, Jumat siang. Belosan petugas pemadam kebakaran sempat kewalahan karena proses pemadaman terkedala angin kecang dan banyaknya dedaunan kering. Persuai di melanda hutan jati yang berlokasi di tanah kas milik pemerintah Kalurahan Jati Rejo dan Kelurahan Sido Rejo, Kapanewan Lenda. Api dilaporkan muncul pada sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat hingga mengancam sekolah dan permukiman. Kebakaran lahan jati ini pun mengancam sekolah SMA yang satu lenda, tanaman cabai 400 meter persegi, serta permukiman warga di sekitar lahan. Menyebab kebakaran, diduga orang membakar sampah dan ditinggal begitu saja sehingga api merembet ke lahan jati. Terus api berapa berasal dari arah utara, terus diketahui setelah Jumatan oleh Mas Aas, itu yang karyawan SMA, terus nelpon kepada Pak Lurah, kemudian menyampaikan kepada Damkar dan langsung disampaikan kepada grup FKPM dan grup-grup yang lain. Proses pemadaman sempat terkendala angin kencang yang sejak beberapa hari terakhir muncul di Kulon Progo. Hal itu membuat tim Damkar yang dibantu relawan dan warga sempat kewalahan. Kejadian kebakaran ini disayangkan karena hampir setiap tahun selalu terjadi. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, Ayews, Pakor.